bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ide konyol sobat kreatif kita lanjutkan ide yang kemarin sempat kita tunda kemarin terakhir kita bahas masalah ide kanan ayam 1x1x1 kanan ayam untuk lahan yang sempit kita selesai janji kemarin kita ide masalah oh ini pas tas tas survival sebenarnya banyak sekali tas tas survival yang ada di channel ya ini ada di youtube maksudnya dan sudah banyak yang diproduksi disini ini perancangan idenya itu ke masalah efesiensi dari si pengguna ini survival disini kita survival di hutan ya atau kemarin ini 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 muncul ketika misal apa ada kejadian apa namanya pesawat jatuh atau misal kapal kapal karam tenggelam gitu kan terus kita selamat ada ada satu apa namanya tas yang selalu kita bawa istilahnya edisi ya everyday carry tapi ini ini dibikin lebih simple lagi dan lebih kompleks lebih simple kompleks dan mudah dibawa namun prinsip dasarnya kita apa yang harus kita bawa ketika peralatan-peralatan peralatan dasar untuk survival misal obat tentunya obat-obatan pisau terus makanan terus aluminium pelangkat atau selimut aluminium terus obat-obatan ini banyak obat-obatan obat dalam obat luar terus ada beberapa mungkin peralatan-peralatan peralatan yang sifatnya basic misal ketika kita bermalam tentunya kan kita butuh tenda untuk bisa berteduh nah disini kita apa namanya tenda ini bisa masuk di tas disini tenda yang ringan yang simple terus kira-kira apa lagi untuk basic pisau pisau ini pun harus harus yang serba gunanya bukan pisau dapur tapi pisau yang dia sifatnya ringan ringan kalau bisa non logam kalau bisa non logam kenapa non logam karena kalau logam otomatis ketika kita di bandara masuk ke bandara atau di orang-orang scan lainnya akan terdeteksi dan harus di apa dibuang dan fungsi edisi ini hilang jadi edisi ini kita harus selalu bawa kemana pun kita pergi jadi fungsinya ya itu tadi supaya kita misal terjadi apa-apa misal ya keterulah terjadi gempa terus disitu seperti yang terjadi palu tidak ada akses kesana sini kita harus kita harus siapkan edisi ini untuk kita survival menunggu bantuan oh ya tadi alat komunikasi ya alat komunikasi alat komunikasi ini tentunya yang apa ya kalau kalau telepon kan bisa masuk 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 bandara ya bisa telepon atau peluit to plastik kalau kalau bisa alat komunikasi ini juga harus yang pakai HP supaya kita bisa komunikasi dengan yang sekitarnya yang berikutnya adalah solar cell portable ini banyak sekali dijual nah dari isi yang seperti ini the charge dari siang banyak ini bagaimana kita merancang task atau ini ya biasa efesien mungkin kecil tapi bisa buat semuanya PR pertama yang yang harus kita selesaikan adalah di masalah tenda 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 harus dirancang sesimpel mungkin bisa saja berupa lembaran kain yang cukup untuk satu orang kemudian kemudian dilipat-lipat sedemikian rupa jadi bentuk yang kecil tentunya perancangan tenda ini harus dirancang lagi ya untuk masalah mekanisme pemasangannya perancangan 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 tas yang kemarin sempat saya ada bayangan apa misalnya sisi depan ini jadi seperti ini dari saat dari tampak 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 depannya sama seperti ini ada beberapa kantong tiga kantong nah disini tempat di luarnya tempat pisau disini pengaitnya disini disini pengaitnya kalau bisa yang kalau bisa yang tersembunyi disini kenapa bisa di luar sewaktu-waktu bisa di bisa misal butuh bisa langsung dibuka kenapa nggak di samping di samping kita bisa manfaatkan ke hal yang lainnya terus disini ada satu kotak lagi atau rest lah rest lighting sini ada kantong lagi disini ada P3K nya disini P3K disini P3K ini kantong kita bisa manfaatkan air minum atau lainnya terus bagaimana untuk tenda nya tenta kita ada kantong disini khusus untuk tenda neres nah ini khusus untuk tenda ya oke saya kira bisa masuk semua solopsel portable bisa masuk disini bukan apa namanya selimut oliminium makanan ikan kecil pisau serba guna makanan tenda obat-obatan pisau serba guna selimut aluminium bisa masuk disini tenda alut komunikasi bisa di dalam solar cell portable ini solar cell portable nya ini kan bentuknya seperti apa kotak seperti ini biasanya ya yang dijual nanti bisa di depot depot seperti ini ini bisa masuk disini kalau kita gambar samping ini bisa masuk disini neres dokumen-dokumen uang atau apa ini pisau ini kantong-kantong bagian-bagian lain misal baju atau punya untuk kelengkapan sandang kita ada di ini solar cell ini kan kebutuhan yang boleh dikatakan harus jangan sampai bongkar pasang-bongkar pasang disini karena disini di dalam isinya yang bukan barang yang harus cepat kita ambil solar cell bisa diambil di apa taruh di bagian punggung disini ada kasih restleting disini jadi baliknya di rest di sini atau di atas lagi di atas nah rest disini bagian kurang sulit ini untuk ventilasi punggung kurang lebih seperti itu disini oke jadi tidak terlalu ribet intinya di bagian dalam ini isinya pakaian-pakaian yang yang kita perlukan tentunya kalau untuk kapasitas tidak tahu berapa liter ini jadinya kurang lebih seperti itu untuk perancangan tali dan lain-lain disini oke jangan lupa ini ya tali 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 bisa masuk disini ini karena sifatnya sifatnya enggak enggak mendesakkan kalau misal tenda tenda modif diri kan otomatis ini harus dibongkar semua tali bisa masuk di dalam disini untuk bahannya mungkin bagus yang ringan yang ringan ringan kuat permasalahan selanjutnya yaitu pada di apa ini namanya pengait pengait tasnya ya selempang selempang ya itu lah ininya namanya ini dari beberapa tas yang pernah saya pakai ketika kita menggunakan lama di bagian ketiak itu kesemutan dan sirkulasi udara atau bukan sirkulasi udara sebenarnya tekanan di punggung akibat ini busa busa yang menonjol disini itu membuat punggung pengguna itu sakit ini yang perlu diperhatikan baik itu tas carrier ataupun tas tas biasa tas backpacker ini yang menjadi trouble disini sama di bagian ketiak pemanfaatan fungsi disini juga gak terlalu ini ya karena secara umum saja untuk pengaitnya atau mungkin dikasih selah-selah kain seperti ini misalnya ini gambarnya ini tali jahit 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 fungsinya kalau misalnya kita bisa untuk nyantorin apa begitu ini biasanya ada tali untuk pengait selanjutnya pengait di sebelahnya ini mungkin rancangan tas yang mungkin biasa mungkin biasa cuman kita maksimalkan tempatnya sesuai dengan fungsinya nah situ minumnya ini mungkin yang perlu diperbaiki di bagian sini punggung sama apa cantolannya kalau disini kita maksimalkan ruang aja maksimalkan ruang dengan kebutuhan mendasar seperti ini kurang lebih seperti itu itu mungkin ya share kita kali ini saya buat kreatif kita boleh dikatakan tas survival atau tas backpacker atau terserah lah intinya ini persiapan untuk ketika kita pergi kemana-mana traveling kita mengantisipasi kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan misalnya kecelakaan atau apa ya mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tersebut di tadi jadi kita bawa tasnya itu se-efficient mungkin ringan simple kompleks dan mudah dibawa jadi tas ini tidak membebani ketika kita bepergian apalagi banyak sekali sekarang youtuber-youtuber yang kontennya backpacker traveling keliling dunia ini mungkin bisa bermanfaat bermanfaat karena hanya membawa satu tas tapi isinya sudah melangkapi semuanya silahkan bagi yang punya keterampilan membuat tas mungkin bisa diaplikasikan jadi ini hanya kita di ide konyol ini hanya sekedar sharing ide-ide konyol mungkin bisa masuk akal bisa juga tidak masuk akal jadi maklumi saja silahkan komen di kolom komentar sobat kreatif jangan lupa subscribe like dan share sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati